Kami simpulkan bahwasannya perkara ini adalah bukan tindak-tindak Sehingga atas dasar tersebut perkara ini kami hentikan penjadikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kayaknya kebayang bakal dikroyok oleh netizen se-Indonesia ini Kayaknya loh ya, kebayang bakal dikroyok netizen se-Indonesia Bakal diaduk-aduk pemerintahan Lampung Borok-boroknya akan dibongkar habis Nah mungkin karena itu Atau mungkin karena kasian sama tiktoker Bima Akhirnya Polda Lampung Stop kasus Bima yang kritik pemerintahan Lampung sebagai dajal Ini kritiknya juga keren juga ini Kenapa sih Bima itu kritik Lampungnya Pemerintahnya seperti dajal Jawabannya malah bikin kita manggut-manggut juga pemirsa Kalau dikritikannya santai-santai saja itu tidak mempan itu Jadi itu harus dalam bentuk teriakan yang memang harus mereka itu jadi emosional Dajal Jenis makhluk terburuk Yang akan keluar di akhir zaman itu nanti Ya kalau satu pemerintahan disebut dajal kayak apa jahatnya kan Disinilah persoalannya kemudian Akhirnya ya emosi bisa jadi Pemerintahan Lampung maki-maki Orang tuanya Bima gitu kan Kemudian netizen banyak terlibat Karena ini perdebatan di media sosial Dan akhirnya diundat-undat Bukan hanya kekayaan dan isi garasinya Gubernur Lampung Istrinya pun kemudian diumbar semua ke publik Ditelanjangi semua Dalam kutip ya Kemewahannya itu ditonjolkan semua Sehingga Tidak ada tempat menoleh untuk menaruh muka Dan apa yang kemudian terjadi Mungkin amarahnya meningkat Itu dilaporkan saja itu Mungkin dalam bentuk satu gertakan Ya untungnya saja TikToker Bima ini ada di Australia pemirsa Kalau dia ada di Lampung Tidak kebayang itu Nasibnya kayak apa itu Tapi karena di Australia Kalau dia mengirim tim untuk menjemput paksa Bima yang ada di Australia Pemerintahan Australia itu Cukup memberikan proteksi ya Terhadap orang-orang yang terancam Dan lain sebagainya Tidak tahu apa yang terjadi itu Ya Inilah perkembangan terbaru Dan ternyata polisi akhirnya Stop kasus Bima yang kritik Lampung Sebagai dajjal Dilaporkan ya dalam tanda kutip Oleh Ginda Ansori Tapi kemungkinan besar Ginda Ansori ini Diperintahkan oleh Gubernur Lampung Ya Ini Polda Lampung Menghentikan penanganan perkara Kasus TikToker Bima Yudha Saputra Yang dilaporkan Ginda Ansori atas dugaan Ujaran kebencian Ya Polda Lampung Menyatakan Tidak menemukan tindak pidana Atas viralnya Vidya Lampung dajjal tersebut Itu Kabit Humas Polda Lampung Kompes Yahwane Pandra Arsat Mengatakan Dari hasil gelar perkara Yang dilakukan Serta meminta keterangan Beberapa saksi ahli Tidak ditemukan tindak pidana Ya Atas dasar laporan polisi tersebut Kami melakukan penanganan tindak lanjut Dengan melaksanakan penyelidikan Kami telah meminta klarifikasi Dan keterangan terhadap 6 orang saksi 3 saksi masyarakat termasuk pelapor Kemudian 3 saksi ahli Dan 1 ahli bahasa 2 ahli pidana Ya Kemudian Atas alat bukti yang kami dapatkan Dan keterangan klarifikasi itu Kami lakukan gelar perkara Untuk menentukan Apakah perkara ini dapat kami Tingkatkan ke penyelidikan Atau tidak Hasilnya disimpulkan Bahwasannya perkara ini Bukan tindak pidana Sehingga atas dasar tersebut Perkara ini kami hentikan Penyelidikannya Dengan alasan bahwa sana Perkara ini bukan sebuah perbuatan Tindak pidana Ya Sementara ini akhirnya Calling down Tetapi memang pemirsa Bikin heboh Ya Kalau sampai ini maju ke dalam Tindak pidana Masuk pengadilan dan lain sebagainya Itu tidak kebayang itu Hancurnya Nama Lampung Di bawah pemerintahan Siapa gubernur yang ada sekarang ini Ya Dan ini juga kan menjadi pertarungan Golkar Ya Yang kabarnya mendukung Gubernur Lampung Itu mungkin Kena dampak yang sangat serius Dalam pengertian politik Ya Ini kan kader Golkar ini Ya Akhirnya Itu Dan beberapa pihak Termasuk Mahfud MD Kalau tidak salah Ya jangan seperti itu Nah Reaksi dari Netizen Itu sudah siap-siap semua Pemirsa Ya Kebangetan nih Pejabat daerahnya Ngurus jalan saja Tidak bisa Paling tindak Operasional yang Mencerminkan etikat baik Mestinya ada di setiap saat Kalau putra daerah Harusnya lebih sayang Sama daerah dan warganya sendiri Ya Ini Sama-sama ya Penilainya Kalau sampai diteruskan Ini kata Rangga Ya Silopnya bingung Silopnya itu Polisinya Kelihatannya Maksudnya Ini dibalik-balik Supaya menghindari Anu ini Pemirsa Polisinya bingung Saya yakin Netizen Plus 62 Akan mau jadi Jaminan bagi Bima termasuk saya Walau saya bukan Orang Lampung Namun salah satu Warga Indonesia Yang respek Akan keberanian Anak muda Yang ingin Daerahnya Maju Jadi memang Dalam Pembentukan OP ini Goswul fikirnya Itu Pol Dalampung itu Memang Jeblok Seperti jalanannya Gitu Jadi Gak mungkin bisa Melawan Apa yang dikatakan oleh TikToker Bima itu Menang Dalam Adu argumentasi Dan ini kan sebetulnya Kritik Walaupun kelihatan panas Tapi memang Kalau yang dikritik Preman gitu ya Atau mantan Preman Ya begini ini Memang terasa panas Kalau Preman Ngata-ngatain orang Itu biasa Tapi kalau Preman Mendapat kata-kata Orang Itu rasanya Seperti kritik semua Kayaknya begitu deh Gitu ya Nah disinilah Akhirnya Enggak tahu ya Jadi Dihentikan ini Kasusnya ini Apakah Di balik ini Kemudian ada Deal-deal tertentu Wajar saja Sebetulnya Ada deal-deal itu Tapi yang jelas itu Memang keamanan Dari Bima itu sendiri Ya itu harus ada Jaminan Karena kita tahu juga Lampung sedikit-sedikit Seperti apa gitu kan Nah yang sangat penting Dari ini Sebetulnya Bukan hanya Kasusnya Tapi bagaimana Jalannya Yang kata Wakil Gubernur Itu ada 700 km Jalanan di Solo Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Itu Itu ditata Dengan baik Supaya Ada orang Ya Jalan-jalan Ke Lampung Ada destinasi Wisata Datang ke sana Orang kalau Mencari destinasi Wisata Menghadapi jalan Di Lampung Tanya aja Seluruh Indonesia Ada yang mau enggak Piknik jalan-jalan Untuk lihat pemandangan Kek atau apa Di Lampung itu Kalau mereka harus Melintasi jalanan Seperti yang ditunjukkan Oleh video-video Yang ada Oleh netizen itu Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!